Pemerintah terus mengebut pembangunan di Ibu Kota Nusantara, terutama Hunian, untuk aparatur sipil negara atau ASN dan Hankam. Pemerintah menargetkan para ASN dan Hankam ini sudah bisa pindah ke RKN Pertengahan 2024 nanti. Hal ini membuat Kementerian PUPR kejar tayang menyelesaikan puluhan tawar rumah susun untuk para ASN. Yang akan bertugas di Kalimantan Timur tersebut, nantinya, para ASN Hankam akan tinggal di unit rusun seluas 98 meter persegi, M2, Direktur Jenderal Perumahan Iwan. Supri Jento mengatakan, pemerintah Indonesia ingin para ASN dan Hankam yang nantinya akan bertugas di IKN Nusantara dapat tinggal di Hunian yang layak, tujuh tawar rusun ASN Hankam berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dan di KM Subwe P1A dengan total lahan seluas 45. 91 hektare, masing-masing tawar dibangun setinggi 12 lantai, di mana lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasos, fasum, fitness, public space, DSB. Sedangkan 10 lantai sisanya untuk Hunian, nantinya, setiap unit Hunian terdiri dari living room, kitchen, service area, 3 kamar tidur, dan 2 kamar mandi. Dalam proses pembangunan rusun ASN Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya 3 kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip environmental, social, and governance. ESG, atau lingkungan, sosial, dan tata kelola, LST. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!